Intro Halo selamat pagi ketemu lagi di Sifri Karabu Channel Sama saya Rivo Cayano Hari ini saya mau ngajak teman-teman kita Mau sharing tentang Kegiatan rutin kita Hari ini adalah Mengganti dan membersihkan sarang salamander Yang namanya adalah Fire Salamander Fire Salamander ini adalah Ewan asli dari Eropa Yang kita import beberapa bulan Yang lalu Untuk meramaikan Pasar reptil di Indonesia Seperti yang kita lihat di belakang saya ini Adalah fasilitas karantina dan juga Fasilitas untuk mengkondisikan hewan-hewan yang Baru datang ataupun yang sedang Di dalam stok di CV Naretku ini Fire Salamander adalah Hewan yang sangat menarik Karena mereka bisa Mencapai umur hingga 50 tahun, jadi buat kita yang Mencari hewan yang bisa berumur panjang Fire Salamander ini adalah hewan yang sangat tepat untuk kita pelihara Menurut rumor Fire Salamander ini adalah hewan yang susah untuk dipihara di Indonesia Padahal kalau kita mengerti cara peliharanya Tidak ada yang sulit Sebagai pencinta satwa kita harus terus Belajar bagaimana cara memelihara Dan cara mengembang biarkan hewan-hewan yang kita sayangi Fire Salamander ini sangat menarik Karena tubuhnya dan warnanya yang begitu indah Mereka bisa bertumbuh hingga 25 cm Dengan berat sampai 40 gram Penyebarannya dari Eropa hingga Spanyol Di tingkat ketinggian 250 sampai 1000 meter Jadi Fire Salamander ini memerlukan suhu yang relatif lebih rendah Daripada iklim di Indonesia Kalau kita lihat Salamander ini sangat jinak sekali Dan sangat menarik sekali untuk dipelihara Karena mereka adalah hewan yang memerlukan temperatur yang rendah Saya menempatkan mereka di ruangan yang memiliki air kondisional Jadi temperatur yang saya buat di ruangan adalah sekitar 16 sampai 22 derajat Karena di tempat asal mereka Fire Salamander ini Mereka pada siang hari Mereka temperatur yang ada di lingkungan mereka Adalah sekitar 18 sampai 22 Bahkan kalau malam hari bisa mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius Jadi mau gak mau Saya menempatkan mereka di ruangan yang ber AC Untuk membuat kondisi mereka tidak terlalu kepanasan dan dehidrasi So gak usah lama-lama lagi Saya mau ngajak kalian Kita mau pindah kandang Salamander dari kandang kecil Kita mau pindah kandang besar Sebelumnya saya tempatkan mereka di kandang yang Kota-kota ukuran 60 dan 60-40 cm Saya mau tempatkan mereka di kota yang ukurannya sekitar 1,5 meter x 1 meter Jadi saya harap di tempat barunya mereka bisa berkembang biaya Karena saya lihat beberapa dari mereka sudah mulai besar sekali Dan kelihatannya sudah mulai siap untuk reproduksi Ayo kita lihat sama-sama Halo Mereka ngedi 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 Hai tangannya gini ayo kok Ayo, kamu bisa dapat banyak ini viewernya Kalau kamu berang-berang begini Bagus, Abby Seperti saya tadi, hari ini kegiatan kita adalah Kita mau pindah kandang salam pandan Dari kandang yang ukurannya kecil Kita tahu di kota plastik ukuran kecil Empat kota ya Empat kota kita mau taruh di kandang yang ukurannya lebih besar Harapan saya di kandang ini mereka jauh lebih happy Dan jauh lebih bisa berkembang biak di sini Jadi kita akan tetap pakai alas yang sama Kita pindahkan tanah dan rumput kering yang ada di sini Kita tetap akan pindahkan ke kandang yang besar Sebelumnya kita pindahin dulu salamandernya ke tempat sementara di sini Dan setelah itu kita akan pindahkan ke tempat yang lebih besar Berbeda dengan jenis salamander yang lainnya Salamander jenis fire salamander ini atau salamandra salamandra Mereka lebih banyak menghabiskan wakunya di darat daripada di air Mereka akan masuk ke dalam perairan saat mereka hanya mau saat musim berkembang biak Jadi sebenarnya salamander ini mempunyai toksit Jadi mempunyai racun sebenarnya di kulit mereka untuk mempertahankan diri Tapi racun mereka tidak berbahaya untuk manusia Jadi kalau kita mau makan setelah kita pegang salamander kita harus cuci tangan dulu Untuk hewan yang bisa berumur sampai 50 tahun Jenis ini adalah jenis yang sangat luar biasa Dan sebenarnya mereka mempunyai daya tahan tubuh yang sangat bagus Jika kita mengerti cara peliharanya Saya mau saya ini sedikit tentang bagaimana membedakan antara jantan dan betina Yang saya pegang sekarang ini adalah salamander yang jantan Kalau kita bisa lihat jantan mempunyai ekor yang lebih panjang daripada yang betina Kalau perbandingan dengan badannya yang betina lebih pendek dan lebih gemuk ekornya daripada jantan Untuk tempat yang kita punya sekarang ini ukurannya sekitar 1 meter 20 kali 1 meter Dengan alas saya kasih mereka alas tanah Tanah biasa atau tanah humus untuk menjaga kelembapan mereka Dan juga kita kasih seperti daun-daun kering Supaya mereka bisa sembunyi pada saat mereka mau mendinginkan tubuhnya Jadi sebenarnya fersalamander ini sangat mudah sekali dipiara Kalau kita mengerti cara piaranya Cukup kita taruh tanah atau apa ini namanya Tanah-tanah taman ya Atau kalau kita beli juga di tuku-tuku tanaman juga ada Untuk tanah humus ya Atau kompos Kita taruh di tempat yang cukup luas Dan kita taruh daun-daun kering Supaya mereka bisa sembunyi Mereka adalah hewan nocturnal Jadi mereka hanya aktif di malam hari Jadi sebenarnya kita Jika kita taruh expose mereka di tempat yang terlalu lapang Dan tidak ada sembunyi Mereka akan cenderungan lebih gampang stres dan tidak memakan Jadi lebih bagus kita taruh di tempat yang seperti ini Supaya mereka juga bisa merasa aman Dan juga bisa mengkondisikan dengan temperatur yang ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya import fire salamander ini dari 2-3 bulan yang lalu Dan mereka kelihatan sangat sehat Dan sangat sedikit sekali tingkat kematian di tempat saya Dan untuk menjaga kelembaban mereka Kita perlu untuk menjaga kelembaban hewan yang ada di lingkungan mereka Jadi spray salah satu cara yang paling penting untuk menjaga kelembaban mereka Jadi kita perlu spray terus ya teman-teman sampai basah Tapi tidak tergenang dengan air Jadi jangan sampai salamander kita tergenang dengan air Karena jenis fire salamander ini tidak terlalu suka berenang di dalam air Jadi kita hanya perlu membuat mereka basah dan lembab Saya juga akan menempatkan satu tempat untuk air di pojok kiri atau kanan Supaya mereka juga perlu masuk ke dalam air Mereka bisa masuk dengan sendirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, thank you for watching my channel Kalau kamu suka dengan video saya Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya See you di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya